Sunan Kalijaga siap membela Amy BMJ dengan menjadi kuasa hukumnya. Ya, sikap itu pun diambil Sunan dan timnya lantaran melihat kondisi Amy yang menjadi korban ketidakadilan dari berbagai tudingan miring yang dilontarkan sang suami dan juga perlakuan dari Tisha Ernie yang diduga sebagai pelakor. Lantas benarkah Sunan Kalijaga akan menempuh langkah hukum terhadap Tisha Ernie agar memberikan efek jerah? Selain itu, munculnya kedua anak tertua Amy dan Eden Wong di muka publik menambah miris perharaan rumah tangga pasangan warga negara asing ini. Karena hal tersebut, Dr. Lee Chatley pun diketahui mendapat kritikan dari Dennis Margo dan juga hujatan netizen karena menampilkan sang anak tanpa sensor. Lantas, seperti apa tanggapan Dr. Lee Chatley mengenai hal tersebut? Benarkah Dr. Lee Chatley pun akhirnya meminta maaf? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Semakin sengitnya adu argumen dan tuduhan antara Amy dengan Eden Wong, belakangan ini diketahui merupakan buntut dari upaya Amy untuk mendapatkan kembali keempat anaknya dari tangan sang suami. Ya, serangan terhadap Amy bahkan muncul dari kedua anak tertuanya hingga memancing kegeraman netizen dan para selebriti. Atas kondisi tersebut, membuat Sunan Kalijaga pun terketuk hatinya untuk siap menjadi kuasa hukum Amy jika diizinkan. Lantas apa yang menjadi alasan Sunan Kalijaga dan juga timnya untuk bersedia menjadi kuasa hukum Amy? Benarkah posisi Amy di matanya benar-benar menjadi korban ketidakadilan? Saya awalnya melihat ini semua mungkin ada konflik internal antara suami dan istri. Yang dimana saya pikir bisa segera diselesaikan secara baik-baik ataupun di meja hijau tapi dengan semuanya baik-baik. Saya melihat ini pemberitaan sudah hampir satu minggu lebih yang dimana jujur saja ini drama Korea yang sudah tidak mendidik masyarakat Indonesia. Yang dimana jelas dipertontonkan ada seorang publik figur yang katanya atau mengaku sebagai seorang artis. Terlihat jelas di tayangan yang viral itu tergambar di rekaman video tersebut bahwa dia mengambil, dia mengambil dalam arti dia menggendong lalu membawa pergi seorang anak, anak yang masih kecil atau anak bayi, menjauhkan anak tersebut dari ibu kandungnya. Nah ini kan sudah jelas-jelas mempertontonkan sesuatu yang tidak baik, sehingga menjadi viral, menjadi konsumsi masyarakat. Ini jelas-jelas ada pelanggaran, ada dugaan pelanggaran pidana dari apa yang dia perbuat. Yang tidak seperti semestinya. Katakan dia memang ada kedekatan dengan siapa namanya ayah dari bayi ini atau dari yang kita kenal siapa, Aden Wong ya. Katakan ada kedekatan atau bekerja untuk Aden Wong. Tapi dia tidak berkapasitas, dia tidak mempunyai hak untuk membawa pergi anak tersebut dari sisi ibu kandungnya, Amy. Amy sebagai ibu kandung jelas-jelas mempunyai hak. Itu anak kandungnya dia, masih kecil. Memang harus ada di dekat ibunya. Kenapa dibawa pergi? Seolah-olah kayak itu anaknya si siapa? Tisha gitu kan. Nah ini yang saya rasa yang memanggil hati nurani saya untuk saya bersikap. Hi Indonesia netizens, and now the world netizens. Thank you so much for your full support. Thank you so much. It really made me stay strong. And I realized that I believe anyone who can kneel down to the God can stand to anyone. I can stand up to anyone. I'm not afraid. I'm not scared. Sebagai pengacara, Sunan Kalijaga melihat apa yang terjadi pada Amy adalah suatu ketidakadilan. Dimana Amy yang berjuang untuk anak-anaknya justru dipojokkan oleh Aiden Wong dan juga kedua anak tertuanya dengan berbagai tudingan miring. Lantas seperti apa kata Sunan Kalijaga mengenai hal tersebut? Yang pasti saya sih melihat logika saja ya. Seorang ibu, apalagi terhadap anak bayinya, yang infonya masih menyusuri. Emang apa sih yang dia mau perbuat? Masa iya sih ibunya tega melakukan hal-hal yang cenderung bertendensi negatif hanya karena untuk bicara asuransi? Ya, justru ini saya bilang, ini adalah satu opini yang mungkin saja, mungkin saja dibentuk, dibangun sehingga membuat Amy ini lebih tersudut. Coba bayangin, dia sudah diambil anaknya, lalu dia memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan anaknya yang dia dapat dari pihak Aiden Wong malah melemparkan isu. Dengan menggiring membangun opini publik, menggiring bahwa ibunya ditukang mabuk, ibunya begini, begitu. Ini kan yang sangat disayangkan, kenapa sih? Kenapa harus melakukan upaya-upaya seperti itu? Menggiring atau membangun opini, membuat citra negatif terhadap Amy. Amy sudah menyatakan loh ke publik, tuduhan-tuduhannya itu dibilang dia tukang mabuk, buktiin. Kalau menurut aku ya, sekarang logikanya yang namanya anak kecil, itu kan tidak tahu apa-apa. Dia bisa berbicara kalau pastinya ada doktrin. Atau memang sudah di framing, kamu harus bicara seperti ini anak. Karena apa? Apalagi untuk bicara tentang ibunya. Untuk dirinya sendiri saja untuk menerangkan sesuatu yang namanya anak kecil, di bawah umur, apalagi kan di bawah 10 tahun dia. Otomatis kan nggak mungkin segamblang itu, atau sedetail itu menceritakan, oh ini sosok ibunya. Sehingga mem-framing masyarakat untuk dibenci. Jadi kita juga patut curiga, patut menduga, patut curiga bahwa ini pasti ada doktrin dari sebelumnya. And the thing is, it's very sickening that you guys can think of me using, you know, tracing the insurance money over my kids' life. Really, in this video, I want to make a few points before I go to Singapore. I am not an alcoholic like you, Aiden. Everybody knows. I never touched any alcohol during my full pregnancy. You have evidence? Please show. You want to accuse me? Accuse me with evidence. For me, I'm ready. I can provide all my evidence in Singapore. Singapore court. So please, let's meet at Singapore court. Melihat sosok Tisha Ernie yang diduga sebagai pelakor dalam perahara rumah tangga Amy dengan sang suami dan menjadi public enemy atas perlakuannya terhadap Amy. Pihak Sunan pun juga menilai bahwa apa yang dilakukan Tisha dalam drama video di rumah sakit sudah sangat keterlaluan karena ikut terlibat memisahkan balita dari ibu kandungnya. Harusnya, kalau memang si artis tersebut punya niat baik, itikat baik, dia harus jadi orang penengah. Sebagai seorang perempuan, dia juga harus jadi orang penengah gitu. Bisa meredam, bisa memberikan pengertian kepada si adit Wong untuk bisa menjembatani kepada si Amy. Bukan malah justru ikut-ikutan gitu, berpihak kepada Adit Wong. Nah dia jangan lupa, ini anak-anaknya siapa gitu. Anaknya Adit Wong dan anaknya Amy. Menurut saya sih, sebagai seorang perempuan, sangat keterlaluan ya. Karena satu, wanita ini tidak ada kapasitas. Apakah dia bekerja sebagai babysitter? Kalau dia memang babysitter, lihatin kontak kerjanya. Babysitter aja juga tidak punya hak. Karena apapun itu, dia namanya ini adalah seorang ibu. Sejelek apapun seorang ibu, ibu yang melahirkan. Bukan dia yang melahirkan gitu. Walaupun dia juga sudah menikah pun sama si suami ini, katakanlah ya. Tetap aja dia tidak mempunyai hak, karena ini adalah ibu kandungnya gitu loh. Jadi apapun itu, dan itu kan dilindungi oleh hukum juga. Jadi kalau diduga dia merampas, ya kan malah dengan dipertontonkan gitu. Itu menurut saya sudah kelewatan batas dan tidak punya api nurani. Dan akhirnya kan malu dong, itu sebagai bangsa Indonesia kok malah seperti ini gitu. Jadi kesannya, oh wanita Indonesia ini benar-benar apa ya, suka melakukan hal-hal yang mungkin diduga pidana ya. Merampas, ya kan. Apalagi ini kan haknya seorang ibu loh, sampai seganya merampas seperti itu. Nah ini kan kita bisa lakukan, bisa kita tumpah juga dengan pidana. Siap membela Emy dengan menjadi kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga mengaku akan menyeret Tisha Erni kerana hukum dengan laporan pidana. Menurut Sunan Kalijaga, apa yang dilakukan Tisha Erni perlu ditindak tegas guna memberikan efek jerah. Sehingga tidak ada fansnya yang menganggap contoh buruk tersebut adalah hal yang benar, apalagi sampai ditiru. Saya akan siap menghadapi untuk membela Emy. Karena ini sudah jelas-jelas tontonan yang tidak mendidik, yang dimana orang yang mengaku sebagai artis di Indonesia ini harus juga dapat terjerat dugaan pidana. Untuk lebih detailnya nanti kita, tentunya saya mungkin akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya Emy. Kita akan melihat sejauh mana. Tapi yang pasti ini sudah kelewatan menurut saya yang dimana harus ada tindakan tegas atau harus ada pasal-pasal yang dapat menjerat daripada si artis atau publik figur Indonesia ini. Tidak masalah, jadi gini. Ini namanya kalau bahasa hukumnya lokus delikti dan tempus. Tempus adalah temponya. Lokasinya terjadi di Indonesia, waktunya pun juga adanya di Indonesia. Dan nanti mungkin ketika kita ditunjuk menjadi kuasa hukum Emy atau bergabung dengan tim kuasa hukumnya Emy, pasti kita akan lakukan upaya-upaya hukum yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Tidak mengaruh orang yang mau di Singapura karena pidana itu akan menunggu ada daluarsanya. Mau dia kabur 10 tahun, ketika kembali itu bisa saja dilakukan penangkapan atau penahanan. Jadi tidak mengaruh orang yang di luar. Second one is I just wanna tell my kids I hope they can see because I have no access to the kids so I hope these medias can let my kids see that I am here, I am fighting for it and whatever happen, the kids has no fault for it. Kids are, nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy is just waiting for you and I'm fighting for it. Soon, soon mommy gonna get you guys. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. But I will be patient. I will, I believe I will reunite with my kids very soon with all your support and your prayer. Berali dari sikap Sunan Kalijaga yang siap menjadi kuasa hukum Amy dan hendak menyarat Tisha Ernie kerana pidana. Lantas, seperti apakah tanggapan Dr. Richard Lee atas kritikan Denny Sumargo serta hujatan netizen karena telah menampilkan anak Amy dan Eden Wong di dalam podcastnya tersebut. Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi Di tengah prahara rumah tangga Amy dengan Eden Wong hingga dugan Tisha Ernie sebagai pelakor. Kemarin, Dr. Richard Lee yang ditemui awak media pun mengaku jika dirinya mendapat kritikan dari Denny Sumargo dan juga netizen Lantaran, menampilkan anak Amy dan Eden Wong yang masih dibawa umur untuk tampil di podcastnya tanpa sensor sedikitpun. Sang dokter pun menyadari kekecewaan dari berbagai pihak atas apa yang telah ia lakukan sehingga wajar saja jika dirinya pun dihujan. Mereka kecewa dengan aku sih Mereka kecewa dengan aku karena kan mereka berharap dengan aku ya mereka ngeliat aku kan sosok yang seorang dokter yang mungkin mereka berharap pendidikan aku tinggi, lebih pintar harusnya nggak melakukan itu ya aku juga punya alasan putar sendiri kalau tujuanku kan cover both side kan dua-duanya kan pengennya seperti itu dan sebenarnya aku juga nggak perkenan kok untuk nampilin anaknya tapi kan ada ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong data apa meminta tolong dengan aku kan punya etika juga tapi apapun itu apapun itu terakhir komunikasiku dengan mereka berdua adalah mereka sudah menyelesaikan ini ke pengadilan di Singapura udah yang kita yang di Indonesia nggak usah pakai ribut-ribut lagi orang luar negeri sudah di pengadilan sudah sesuai dengan cita-citanya ya kita ngapain kita harus ribut kita berantem sesama kita sendiri di Indonesia biarkan mereka selesaikan di pengadilan mereka itu kan yang kita cari kan saya juga nasehatin dengan orang tuanya kedua orang tuanya selesaikan ini baik-baik di pengadilan itu aja sih apa yang terbaik semuanya selesaikan di pengadilan di Singapura tak hanya menyadari kesalahannya saja dokter Richard Li pun juga mengungkap jika dirinya mempunyai alasan mengapa ia melakukan hal tersebut apalagi kemunculan putri sulung Amy dan Eden tersebut diketahui untuk membelas sang ayah dan menjelek-jelekan ibundanya tapi sekali lagi aku juga punya alasan yang gak bisa aku ceritain pada momen dia menghubungin aku apa data yang dikasih ke aku aku gak undang aku gak undang semuanya baik ibu Amy beri yang cari aku anak ke Eden Wong dia yang cari aku semuanya aku gak ada yang undang bahkan ibu Amy itu rela sambil nanyain rate aku berapa dia mau masuk ke podcastku dia sambil nanyain rateku berapa aku timku bilang gak ada yang pakai rate kalau ada yang netizen ngomong dokter Richard cari duit aku sudah taruh rate aku gak cari duit yang paling penting ya aku kasih tau kalian ya yang paling penting itu bukan cuma bawah ini mungkin kalau yang nonton di rumah kan mungkin yang terlihat hanya di depan kamera kasus mereka sudah mulai mau didaftarkan ke Singapura mari kita berhenti berdebat berhenti berkelahi satu sama lain saya ngeliat di Indonesia ini sudah berkelahi satu sama lain netizennya saling berkelahi public figurenya juga saling ada opini ngapain udah mereka sudah di jalur yang tepat kita mau apa mereka bercerai baik-baikan mereka silahkan bercerai baik-baik di Singapura udah kita gak usah ikut campur yang penting kita secara aku secara media memberikan dua sisi udah cukup mendoakan yang terbaik dari pengadilan dari dari Mr. Eden yang dengan Amy ngomong sudah masukin kok kemarin emang berarti Mr. Eden sudah siap bercerai ya dok? wah aku gak tau kalau itu ya tapi dokter ada komunikasi sobatnya yes my intention my intention is to fight in court in Singapura will not be making any more statement in Indonesia itu dari Edith? ya pokoknya mereka sudah selesaikan kesana kita stop ribut-ribut beralih dari tanggapan Dr. Richard Lee soal kritikan dari Denny Sumargo dan juga netizen atas keputusannya untuk memunculkan anak Eden Wong dan juga Amy di podcastnya tanpa sensor lantas benarkah sang dokter pun juga dengan rendah hati meminta maaf atas kekeliruannya pemirsa Intense Investigasi jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Halo guys jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di Youtube jangan lupa like subscribe tak hanya menerima kritikan dan masukan dari Denny Sumargo serta hujatan netizen Dr. Richard Lee pun akhirnya meminta maaf atas kemunculan anak Amy dan Eden Wong di podcastnya tanpa sensor sedikit pun ia juga menjelaskan alasan dirinya tidak menerapkan sensor pada si anak karena hal tersebut diketahui atas permintaan si anak sendiri dan juga ayahnya Eden Wong bahkan menurut sang dokter ada drama dibalik permintaan tersebut yang tidak bisa ia ceritakan kepada publik karena bersifat sensitif yang anaknya aduh aku minta maaf maaf aja lah langsung ya soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya aku kalau kalian ngerasa aku salah aku minta maaf aja dengan kalian semuanya aku gak ada niat untuk apapun itu kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut aku minta maaf gak apa-apa aku kalau kurang berkenan aku minta maaf dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya ada apa ya namanya ada amanah yang harus aku jaga juga sih ada amanah yang juga yang disampaikan dengan aku oleh anak tersebut sambil nangis-nangis ya pokoknya aku gak bisa buka deh dengan kalian semua gak apa-apa salahin aja ke aku tapi sekali lagi tujuanku bukan untuk membela sama sini tapi untuk ngeliat dua sisi anaknya gak mau nanti kalau misalnya aku keblur anaknya anaknya malah marah dengan aku orang tuanya marah dengan aku aku nih serba salah jadi jadi serba salah kalau dibilang nanti kalau aku jelasin ini kan netizen pasti akan ngomong kan itu kan keinginan anaknya tetap aja harus keinginan kamu ya serba salah akunya ya aku pokoknya posisinya aku blur salah gak blur salah tampilkan salah gak menampilkan juga salah karena kan informasi keduanya kan ada amanah mereka dua-duanya ada cover board site masyarakat dapat pandangan dua-duanya kalau masyarakat ngerasa yang mana yang benar ya udah mungkin kalian benar kayak sekali lagi aku bilang minta maaf tapi biarkan mereka selesaikan persetuan mereka di pengadilan dan mereka dua-duanya sudah komit kok sudah oke pemirsa intens investigasi jangan lupa saksikan terus intens investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel intens investigasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax